Selamat pagi Shalom, salam sehat, salam damai sejahtera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sejenak kita akan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari ala Bapak kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini buat kita semua, Sabtu 28 Agustus 2021 tertulis dalam kitab Masmur 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kitab Masmur, kita diperadapkan lagi dengan kitab Masmur. Sebagaimana dari awal kita sudah singgung bagaimana si Pem Masmur akrab dengan doa, akrab dengan pergumulan. Dan dalam hal ini adalah bagian daripada doa dalam pergumulan dari seorang si Pem Masmur. Layaknya kita manusia, si Pem Masmur juga menghadapi dinamika kehidupan. Dia tetap manusia, dinamikanya pasti ada. Dinamika itu kita ibaratkan, dinamika itu kita ibaratkan, ibarat ada manis, ada pahitnya juga. Ibarat warna ada hitam, ada putih. Ibarat musim, ada kemarau, ada penghujan. Nano-nalo lah pastinya, macam-macam lah. Namanya juga dinamika dengan berbagai warna. Tapi bagaimana kita sikap sebagai anak Tuhan untuk menyikapinya? Dengan yakin kita diberi judul Tuhan mendengar. Tuhan maha mendengar. Tuhan kita sebut Bapak. Mengingatkan kita seorang kepala negara presiden Republik Indonesia, walaupun beliau sudah almarhum. Bapak Gus Dur, almarhum Abdul Rahman Wahid. Dia mengatakan seperti ini di sela-sela pembicaraan sama beliau waktu masih hidup. Orang Kristen itu memanggil Tuhannya dengan sebut Bapak loh. Makanya hati-hati. Dia tahu kedekatan Bapak kepada anaknya. Mungkin kita sebagai orang tua sudah bisa merasakan bagaimana kedekatan kita kepada anak kita, nadi kita, mudar atau bagian daripada hidup kita seperti itu. Bagaimana kita memanggil dia sebagai seorang Bapak? Karena memang kita berangkat dari like father, like son, seperti ayah kepada anaknya. Orang tua mana sih di dunia ini yang tidak memberikan yang terbaik buat anak-anaknya? Pastilah. Menyadari selama di dunia ini, ya, selama di planet bumi ini, kecuali kita tidak di planet bumi lagi, ya, selama di planet bumi ini kita selalu diperadabkan dengan dinamika hidup. Ekstrimnya dikatakan, ya, bertemu dengan orang-orang jahat yang ada di sekitar kita, katakan orang-orang tidak baik, dunia ini banyak dilemanya, banyak tantangannya. Namun, bagaimana kita menghadapinya, ya, sama dikala kita berdua kepada Tuhan, dua kita ada dua jenis nih. Satu, Tuhan, dikala saya menjalani kehidupan saya, Tuhan, janganlah ada orang jahat, Tuhan ada, jangan ada orang jahat, jahil, Tuhan ada, jangan ada orang pencuri, Tuhan, jangan ada orang yang suka macam-macam, ya, agar iman saya tidak lemah karena itu. Itu bagian A. Bagian B, Tuhan, walaupun saya ada di tengah-tengah orang jahat, walaupun saya di tengah-tengah orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi saya kena percaya karena saya Tuhan kuatkan untuk menjalani kehidupan saya, saya akan bisa untuk menghadapi dinamika hidup ini karena kami sungguh tahu Tuhan mau kami menjadi orang-orang yang tahan uji dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini. Itu bagian B lah, karena kita tahu dunia ini ya tidak satu macam, bermacam-macam. Tapi bagaimana kita bisa, ini loh jati diri saya sebagai anak Tuhan. Agar itu bisa terjaga, Bapak Ibu, ada hubungan dua arah yang harus kita bina, ya. Ada hubungan dua arah yang harus kita tetap-tetapkan antara saya dengan Tuhan, agar Tuhan sama kita juga ada hubungan yang intim, gitu ya. Jadi, lebih kepada kembali keintiman kita kepada Tuhan yang selalu membaharui kehidupan kita, bagaimana kualitas-kuantitas pertemuan kita dengan Tuhan, pertemuan dalam pergumulan, bagaimana kita memenangkan suatu pertandingan hidup ini, ya. Yang pasti Tuhan mau anak-anaknya tahan uji. Tuhan mau kita memang benar-benar yang karakter-karakter pejuang, karakter-karakter pemenang, mengalahkan beberapa pergumulan kehidupan, dan akhirnya kita keluar jadi sebagai pemenang, ya. Kita diperadakan dengan bagaimana kuantitas, kuantitas itu jumlah, ya. Dan bagaimana kualitas, kualitas itu mutu, mutu komunitas kita dengan Tuhan. Jumlah pertemuan kita kepada Tuhan satu hari, berapa kali? Dua kalikah? Tiga kalikah? Berkali-kali kah? Atau tidak sama sekali? Parah kalau sempat tidak sama sekali. Tapi bagaimana kita, apapun ya, ibarat tadi yang kita sebut, jika kita sudah akrab dengan sahabat kita, apapun yang kita mohonkan kepadanya, ya, seorang sahabat, pastilah care, pastilah empati, ya. Bagaimana kita menggambarkan tadi hubungan saya dengan Tuhan itu, ibarat Bapak sama anak, ya, udah pasti si Bapak selalu care kepada anak-anak terkasihnya. Kita juga mengaminkan bahwa dikala kita loyal kepada Tuhan, dikala kita patuh, ya, apa, yang kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan dan Tuhan mendengarkan apa yang kita aturkan kepadanya. Ada satu lagu dari buku Endek nomor 343, bagaimana kita menikmati Tuhan ada di tengah-tengah saya. Tuhan berkenan dan Tuhan berkencahnya. Tuhan berkenadi, ya, Tuhan berkenaan dan Tuhan berkena, Dilului hoale Tuhan Di ihutan hoa tu nadau Nang da po tanau di hoa tu handi son doa Dan seterusnya kita berdoa Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Yang selalu memampukan kami, melewati malam gelap kami hingga pagi hari ini Kembali kami beraktifitas, Tuhan mendengarkan seruan kami Tuhan memampukan kami, mempunyai iman, mempunyai pengharapan, mempunyai kasih Jadi kalau kami dalam pergumulan, Tuhan selalu menyedengkan telinganya kepada kami Dan bagaimana kami menikmati kuantitas dan kualitas pertemuan kami dengan Tuhan Untuk menumbuh kembangkan iman dan harapan kami kepada Tuhan Terima kasih Allah, terima kasih Yesus dengan segala kuat kuasamu Segala penyakit yang masih ada di sekitar kami, di jemaat kami, di keluarga kami Baik itu penyakit COVID-19 atau penyakit yang sudah menahun Terima kasih Tuhan, kami andalkan segala kekuatanmu Anugerahmu belas kasihanmu untuk mentahirkan mereka senantiasa dari sakit penyakit Dan menggantikan dengan penyembuhan optimis kehidupan Engkau boleh sumbangkan kepada mereka Sehingga mereka mengejar kesembuhan itu dengan optimisme daripada Tuhan Yang dalam keadaan sukacita senantiasa limpahkan anugerahmu Agar selalu mensyukur segala anugerahmu yang dalam keadaan berduka Senantiasa engkau boleh dipenghibur dalam kehidupan mereka Karena kami tahu dunia ini penuh dengan warna-warni Mampukan kami menikmati dengan segala puji syukur, hormat, kemuliaan Hanya bagimu Tuhan Yesus dan negara kami juga kami bawa ke dalam pangan pengasihanmu Biarlah dari aparat keamanan kami, presiden kami, para gubernur kami Dan segala aparaturnya dari puji kemimpinan tertinggi sampai ke bawah Senantiasa dalam limpahan anugerahmu dalam menjalankan tugas-tugasnya Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdua dan mengucap syukur Amin Salam sehat, medaktivitas, shalom, Tuhan Yesus memberkati Salam sehat, medaktivitas, shalom, Tuhan Yesus memberkati